Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku Elin Harlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku dari subuh gitu ya teman-teman Ini anak-anakku belum bangun ya karena masih subuh ini sekitar pukul 5 gitu ya teman-teman Aku setelah sholat subuh langsung gercep beberes Ya teman-teman sebelum lanjut ke videonya mohon dukungannya ya teman-teman Biar cepat berkembang dengan cara like komen dan subscribe video aku Terima kasih sebelumnya ya teman-teman Pekerjaan ibu rumah tangga emang gampang-gampang susah ya teman-teman Untuk melakukannya tapi kalau sudah terbiasa Jadi refleks aja ya teman-teman Jadi kalau ada yang berantakan rasanya pengen ngeberesin aja gitu ya teman-teman Dan tips agar rumah selalu rapi Jangan biarkan tempat tidur berantakan ya teman-teman Ini kalau aku ini lagi masih ada anakku Jadi belum aku beresin Tapi kalau kamar depan udah aku beresin gitu ya teman-teman Dan aku selalu juga beresin sih Meja-meja la tipi Meja depan ini Dan ini aku tadi matiin lampu dulu ya teman-teman Biar hemat listrik gitu Jangan lupa ya teman-teman Selalu matiin lampu-lampu yang gak kepake Dan aku juga matiin lampu kamar belakang Kamar depan Dan luar rumah gitu Dan ini ya kalau yang di ruang tamu gini Aku masih nyalain ya Karena sangat masih membutuhkan untuk pencahayaan di video aku Dan ini aku juga beresin sih Meja banyak sekali ya Gelas-gelas yang bekas semalam gitu Belum sempet aku cuciin Dan bersihkan tips kedua aku Bersihkan juga ya meja setelah masak Meja yang kotor akan mengundang hewan-hewan Berseliwuran ya teman-teman Sisa makanan Banyak semut gitu ya teman-teman Sebisa mungkin selalu dibersihkan ya teman-teman Dan ini lanjut aku ngepel gitu ya teman-teman Ngepel Aku hampir setiap hari ngepel gitu ya Tips dari aku juga Agar selalu membersihkan lantai ya teman-teman Kalau punya balita seperti aku tuh Terkadang ya anak-anak suka makan apa gitu ya Pada berjatuhan Jadi selalu saja aku tiap hari ngepel gitu Biar terlihat bersih gitu Dan ini alhamdulillah aku ngepelnya udah selesai gitu ya teman-teman Dan lanjut aku mau mencuci peralatan piring aku ya teman-teman Hanya segini ya menurut aku segini tuh sedikit ya teman-teman Nggak terlalu banyak Karena semalam juga aku udah cuci-cuci piring Setelah masak aku selalu mencuci piring ya Biar rapi di dapur nggak menumpuk di washtafelnya Dan itu tips dari aku ya selalu mencuci peralatan makan dan peralatan setelah masak itu selalu aku cuciin gitu Dan kalau dapur berantakan tuh selalu mengundang hewan-hewan ya teman-teman Seperti kecoa atau tikus gitu Dan kalau di tempat pencucian ini bersih Pasti si hewan-hewan tuh pada nggak mau ya kesini Nah kalau bersih pasti nyaman gitu ya pas pagi-pagi Dan ini sih cucian pas semalam aja ya teman-teman Hanya sedikit gitu Dan ini lanjut Dan Alhamdulillah cucianku udah selesai Lanjut Dan ini Alhamdulillah pekerjaan rumah udah selesai ya teman-teman Semuanya udah aku bersihkan Udah disapu, dilap-lap dan dipel gitu Woi teman-teman apa kabarnya nih Aku belum sapa-sapa teman-teman semua Semoga kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat Walfiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya Amin amin ya robal alamin Untuk teman-teman yang baru menemukan channel aku Selamat datang ya di channel aku Channel sederhana Yang hanya seperti ini ya pekerjaan seorang ibu rumah tangga gitu Oh ya tips dari aku juga Untuk masalah pakaian Cucilah pakaian kotor setiap hari ya teman-teman Karena untuk ibu rumah tangga seperti aku yang memiliki Dua anak yang masih kecil Pasti selalu saja banyak gitu ya cuciannya Makanya aku selalu mencuci setiap hari Walaupun kadang Kalau aku lagi sibuk Terkadang aku nyuci malam-malam gitu Dan pagi-pagi bisa dijemur gitu ya teman-teman Nah nanti pagi-paginya Tinggal aku beberes Atau sarapan dan jemur pakaian Terkadang seperti itu ya teman-teman Kalau sempet gitu Oh ya teman-teman dan ini Cuaca di tempat aku Masih pagi ya teman-teman Cuacanya masih malu-malu Mendung gitu Tapi kalau siang Mudah-mudahan ya Mencerah gitu Agar pakaian aku cepat kering Dan itulah tips dari aku ya Hanya segitu Itu yang selalu aku lakukan ya Hampir setiap hari aku Begitu ya Mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga Yang berulang gitu Dan gak ada habisnya ya teman-teman Itu-itu aja pekerjaannya Dan ini aku tuh nyuci peralatan ibadah aku ya Ini ada tiga mukena gitu ya teman-teman Terkadang aku ganta-ganti gitu ya teman-teman Dan ini juga ada Sarung-sarung paksu ya Yang kemarin Belum sempet aku cuci gitu Karena masih bersih ya teman-teman Ini nyucinya juga Gak disikat gitu Hanya dikucek-kucek aja Oke teman-teman Lagi pada ngapain nih Pas nonton video aku Semoga Teman-teman Semangat ya Menjalani hari-harinya Dan ini aku lanjut Mau buka paket nih teman-teman Paketnya sih Sederhana aja Hanya kedatangan paket Rak Rak tempat bumbu gitu ya teman-teman Ini tuh mau remer ya Aku beli online Hanya 10.000 Di Lajada gitu Lumayan lah Lagi gratis ongkir Ada potongan ongkir Maksudnya harganya tuh Sekitar 5.000an gitu ya Dan ongkirnya 14.000 gitu Jadi aku dapat Potongan ongkir dan pocer 1.000 dan Potongan ongkirnya 6.000 gitu ya Teman-teman Jadi harganya 10.000an gitu lah Pokoknya murah gitu ya teman-teman Bahannya juga kokoh Menurut aku Enggak Enggak letoy-letoy gitu Dan aku seneng banget ya teman-teman Walaupun cuma Paket seperti ini Aku bahagia gitu ya Teman-teman Sudah punya rak bumbu Sebenernya aku pengen Yang rak bumbu Warna putih gitu ya Yang estetik Cuma Kalau nungguin Barang yang mahal Aku kayaknya Enggak bisa beli-beli ya Tempat rak bumbu Dan aku hanya Kemarin-kemarin Pakai rak bumbu Dari saringan-saringan Bekas gitu Yang gak kepake Dan ini Aku pas siangnya Masak Kangkung Hasil panen sendiri Teman-teman Baru panen Nikmat banget ya Hasil dari panen Kebun sendiri Sangat enak Lezat Gitu lah pokoknya Oke teman-teman Sampai disini dulu Untuk video receh aku Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga videonya bermanfaat Mohon maaf Pila ada kesalahan Di video aku Di perkataan aku Mohon dimaafkan ya Teman-teman Oke terima kasih Yang udah mau menonton video aku Jangan lupa like Comment dan subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Jangan lupa like